Jumpa lagi di Halo Tim Das yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Das Indonesia. Di antaranya, supporter Elseviel Slate Morawse saling serang dengan netizen Indonesia. Badu Farijadio Sintayong untuk skuad Garuda. PSSI dan sepak bola Indonesia dihantam badai. Iwan Bule minta tak ada perpecahan. Badu Farijadio Sintayong bangun Tim Das Indonesia Badu Farijadio Sintayong pilih tujuh pemain naturalisasi, dua resmi, satu tinggal nunggu, empat OTW, Tim Das Indonesia semakin kuat. Dengan komposisi itu, Sintayong tampaknya benar-benar akan melakukan perubahan di dalam skuad Tim Das Indonesia dengan sejumlah pemain naturalisasi yang ia rekomendasikan. Sementara empat nama pemain baru yang bakal dinaturalisasi adalah Ivar Juder, Justin Habder, Rafael Stryk, dan Ziko Sore. Presiden Bandura United Optimist Tim Das Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 Presiden Bandura United Ahsanul Kostasi, Optimist Tim Das Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Pasalnya saat ini diketahui FIFA memberi jatah tambahan untuk wakil Asia dari lima menjadi sembilan tim. Ahsanul pun membaca peluang tersebut dan menargetkan skuad Garuda perlu mencapai lima belas besar Asia dalam tiga tahun ke depan. Baginya melihat Tim Das Indonesia yang sekarang bukan tidak mungkin jika bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Asalkan skuad Garuda mampu lolos pada bapak kualifikasi Asia Tenggara dengan mengalahkan Oman, Bahre, dan Udi Emirat Arab. Jordi Amat minta supporter Tim Das Indonesia pada TSUGBK Jordi Amat merasa ingin segera melakukan debut di Piala AFF 2022 ini. Pemain yang telah menyelesaikan naturalisasi tersebut berharap bisa segera tampil di Piala AFF 2022. Apalagi ia ingin melihat para supporter Tim Das Indonesia yang sangat luar biasa. Ia pun meminta para supporter Tim Das Indonesia untuk memadati SUGBK pada Piala AFF 2022 nanti. Ia pun ingin merasakan atmosfer dari supporter Tim Das Indonesia pada Piala AFF edisi kali ini. Jordi Amat menjadi salah satu pemain naturalisasi yang mengisi sekuat Tim Das Indonesia di Piala AFF 2022. Sunny Walsh bantu Kavi Bejelon imbagi rival Barcelona Pada laga persahabatan melawan rival Barcelona yaitu Espanya pada Rabu kemarin, Sunny Walsh berhasil membantu Kavi Bejelon menahan imbang satu-satu rival sekota Barcelona itu. Pertandingan tersebut sekaligus sebagai pengganti laga uji coba bagi Sunny Walsh jelang Piala AFF 2022. Mengingat saat ini Tim Das Indonesia tidak memiliki agenda laga uji coba, sementara dalam laga itu Sunny Walsh langsung diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih Steven Devour. Resmi diputus kontrak klub Slovakia E.G. Molona Vikri berstatus tanpa klub. Kabar mengejutkan datang dari pemain Tim Das Indonesia E.G. Molona Vikri jelang Piala AFF 2022. Sang penyerang sayap resmi dilepas oleh klub Slovakia E.G. Molona Vikri pada kabis kemarin. Pemain kelahiran medan 22 tahun lalu ini pun mengucapkan terima kasih kepada klub karena telah diberikan kesempatan untuk bermain di sana. Tak lupa E.G. mendoakan untuk klub agar bisa lebih baik di sisa musim Liga Slovakia 2022-2023. E.G. dikontrak klub Slovakia ini sejak Agustus lalu. Sayangnya pemain jempolan SKU Ragunan ini tidak banyak diberi kesempatan bermain oleh pelatih. Gaya bermain E.G. disebut tak cocok untuk Afsevian Slate Moralsi. Manajer umum Afsevian Slate Moralsi Marek Ondrek terang teraka menjelaskan alasan pihak yang memutus kontrak E.G. Molona Vikri pada kabis kemarin. Sebenarnya Ondrek menyebut dirinya selalu kagum dengan permainan E.G. secara teknis. Sayang gaya tersebut dirasa tidak cocok dengan filosofi tim Aswan Ivan Galat itu. Akibatnya E.G. tidak bisa membuat dampak yang signifikan di klub yang membuatnya memiliki menit bermain yang sedikit. Supporter Afsevian Slate Moralsi saling serang dengan netizen Indonesia. Pegumuman pemutusan hubungan kerja antara Afsevian Slate Moralsi dengan E.G. Molona Vikri rupanya memicu perdebatan di sosial media. Di laman Instagram resmi Afsevian, para netizen Indonesia menuliskan komentar pedas kepada klub Slovakia itu. Para mayoritas netizen Indonesia rame-rame menuliskan bahwa mereka akan unfollow akun Instagram Afsevian. Tak mau kalah, supporter Afsevian pun rame-rame menuliskan komentar bidding yang ditujukan kepada pemain tim Das Indonesia itu. Bedanya, supporter Afsevian rame-rame menuliskan komentarnya di akun Facebook resmi iklam. Mereka mengatakan 6 bulan sudah cukup untuk membuat bumbing di media sosial. Bahkan ada yang menyebut, E.G. memiliki harga murah. Dua Pemain Tim Das Indonesia Berstatus Tanpa Klub di Piala AFF 2022 Sebanyak dua pemain Tim Das Indonesia Berstatus Tanpa Klub di Piala AFF edisi kali ini. Menariknya, kedua penggawa tersebut merupakan mantan pemain abroad. Kedua pemain yang dimaksud adalah Sadil Ramdhani dan E.G. Molona Vikri. Agai dari kedua pemain itu pun menegaskan bahwa kejelasan mengenai klub Sadil dan E.G. akan diketahui setelah Piala AFF 2022. Hal tersebut lantaran kedua pemain itu ingin fokus membawa Tim Das Indonesia juara turnamen bergengsi ASEAN itu terlebih dahulu. Struik mulai lengkapi dokumen naturalisasi. Aku tak sabar bela Tim Das Indonesia. Diketahui melalui akun Instagram Iwan Gule bahwa salah satu pemain keturunan Indonesia, Rafael Struik, sudah tiba di tanda air. Ia berada di Indonesia untuk memenuhi keperluan proses naturalisasi agar bisa membela Tim Das Indonesia U20 di masa mendatang. Yakni seperti melengkapi dokumen dan melakukan tes medis sebagai syarat untuk mendapatkan keluarga negaraan Indonesia. Iwan Gule juga mengharapkan bahwa Rafael dapat sesegera mungkin mengucapkan sumpah WNI. Media Malaysia soroti izin kehadiran supporter Tim Das Indonesia. Izin kehadiran supporter Tim Das Indonesia untuk Piala AFF 2022 diketahui masih belum keluar dari pihak kepolisian hingga saat ini. Hal itulah yang menjadi sorotan media Malaysia Semuanya Bola yang merupakan salah satu pesaing squad Garuda di Piala AFF edisi kali ini. Bahkan dalam judulnya Semuanya Bola menuliskan pertandingan kadang Tim Das Indonesia terancam tanpa penonton. Thailand kalah dari Taiwan? Netizen Indonesia beri komentar mengejutkan. Thailand harus menelan kekalahan 0-1 saat melawan Taiwan dalam laga uji coba jelang Piala AFF 2022 dihadapan supporternya sendiri. Kekalahan ini pun membuat netizen bereaksi dengan membanjiri kolom komentar di unggahan Ad Chang Suk. Tak sedikit netizen Indonesia yang menyebut kalau Tim Das Indonesia bisa meraih juara Piala AFF 2022 jika Thailand bermain seperti saat laga uji coba. Bahkan ada netizen yang menyebut Tim Das Thailand itu 0. Hal tersebut lantara sebelumnya Taiwan pernah berjumpa dengan Indonesia dan berhasil digilas squad Garuda sebanyak dua kali dengan skor meyakinkan. Sepak Bola dan PSSI dihantam badai, Iwan Bule Binta tidak ada perpecahan. Sepak Bola Nasional dan PSSI kembali sedang menghadapi ujian pasca terjadinya tragedikan jeruan pada awal Oktober lalu. Ketua umum PSSI Wahabat Iryawan dalam acara owner meeting Liga 2 lantas menyampaikan bahwa langkah baiknya stakeholder sepak bola mampu berkandingan tangan dan bersama-sama menghadapinya agar ujian ini bisa segera terlewati. Sehingga tidak ada gesekan antar anggota PSSI yang berujung terpecah belah. Lebih lanjut lagi dalam setiap menghadapi ujian, yang paling penting kata Iwan Bule perlu bersikap dan berpikir yang jernih dan benar termasuk ketika mengalami terjadi tragedikan jeruan. Prediksi Juara World Cup ala Jordi Amat Di setelah-setelah kesibukan TC Tim Dals Indonesia, Jordi Amat mengadakan sesi tanya-jawab di akun Instagram pribadinya at Jordi Amat 5. Salah seorang netizen bertanya siapa yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2022. Jordi Amat pun memberikan tanggapan ternyata menjeguhkan Tim Dals Argentina karena faktor Lionel Messi. Tetapi ia juga menyatakan Perancis juga merupakan tim kuat yang bisa merepotkan Argentina di Piala Dunia 2022. Di bantai Taiwan, Thailand langsung gelar uji coba tertutup. Tim Dals Thailand belum lama ini mengalami kekalahan dalam laga uji coba melawan Taiwan. Ogah menerima hasil buruk jelang Piala AFF 2022. Tim berjuluk Changsuk menggelar pertandingan persahabatan lagi secara tertutup. Squad Aswan Bando Polking bermain melawan tim Liga Thailand Bangkok United. Menukil dari laporan The Tau 24-7 pada Jumat 16 Desember, pertandingan antara Thailand versus Bangkok United hanya dimainkan dalam waktu 60 menit. Dalam laga ini, Thailand pun sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Jelang Piala AFF 2022 Pelatih Tim Dals Malaysia Coret Pemain Pelatih Tim Dals Malaysia Kim Pan Gon akan mencoret pemainnya menjelang Piala AFF 2022. Untuk diketahui dalam memilih pemain Kim Pan Gon tidak hanya melihat dari segi teknik bermain, namun ia juga memilih berdasarkan kepribadian para pemainnya. Selain itu, yang paling penting adalah memilih pemain yang cocok dengan gaya bermain ala Kim Pan Gon. Bahkan, kemampuan individu pemain tidak begitu diperhatikan oleh pelatih Malaysia tersebut. Pelatih Asa Korea Selatan itu akan memilih pemain yang bisa bekerja sama dengan memahami instruksinya. Witan Sulaiman Kepergok Bucin di Dalam Sarang Burung Di sela-selam pemusatan latihan Tim Dals Indonesia Jelang Piala AFF 2022, Witan Sulaiman pamer momen Bucin dengan istrinya Risma Hani di Dalam Sarang Burung. Risma Hani sendiri memang dikenal sering membagikan momen Bucin dengan suaminya melalui akun sosial medianya yang kerap membuat netizen iri. Pemain yang membela AS Rancin itu memang kerap menjadi adalan Sintayong dalam beberapa pertandingan Tim Dals Indonesia seperti ajak uji coba beberapa waktu lalu. Sehingga Witan hampir pasti menjadi salah satu pemain yang akan berlaga di Biala AFF 2022. Namun, hingga kini, squad resmi belum diumumkan oleh PSSI. Sampai jumpa di video selanjutnya.